Halo Sobat Semua, apa kabar kalian saat ini? Ketemu lagi dengan saya di Animo Channel Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat Terima kasih karena sudah memberikan dukungan dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya Burung Julang Sulawesi atau Taong disebut juga Nobeth Hornbill merupakan salah satu satwa endemik di Sulawesi Selatan Keunikan dan populasinya yang sedikit menjadikannya sebagai salah satu satwa yang dilindungi Bukan hanya sebagai fauna identitas, tapi juga sebagai lambang balai besar konservasi sumber daya alam Sulawesi Selatan Berikut ini fakta mengenai burung Julang Sulawesi sebagai bukti keunikan dan biodiversitas alam Indonesia 1. Spesies Burung Rangkong yang Cantik dan Unik Burung Julang Sulawesi memiliki nama ilmiah Aceroscasidics dan masih termasuk jenis burung rangkong Paruhnya yang besar dengan kula di bagian atasnya menambah keunikan burung ini Kula tersebut berwarna merah pada julang jantan dan kuning pada betina Ada kantum berwarna biru di bagian tenggorokan dengan tubuhnya berwarna hitam dan putih pada bagian ekor menjadikan burung ini semakin eksotis Selain warna dan bentuknya yang unik, ukuran tubuhnya pun cukup besar Ukuran panjang burung Julang jantan mencapai 104 cm dan beratnya 2.500 ger Sedangkan burung Julang betina memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan pejantan 2. Dijuluki Petani Hutan Yang Tangguh Dua orang peneliti burung rangkong dan hutan tropis bernama Timothy G. Obrion bersama kawannya, Margaret F. Kinaid memberikan julukan Petani Hutan Yang Tangguh pada burung ini Hal tersebut berdasarkan peran penting burung Julang membantu generasi hutan yang menjadi habitatnya Biji-bijian dari sisa buah yang menjadi makannya secara tidak langsung dapat tersebar di berbagai penjuru hutan Burung tersebut mampu terbang sampai sekitar 100 km persegi, hebat bukan? 3. Dipercaya memiliki kekuatan magis Selain dari segi ilmiah, masyarakat di Sulawesi percaya bahwa dengan menggantung paru burung Julang mampu menolak marah bahaya Sedangkan burung jenis rangkong di masyarakat Dayak melambangkan kesucian, bahkan tergambar di relief Candi Prambanan Selain itu, dapat digunakan untuk menypercantik dekorasi rumah Hal tersebut menjadikan beberapa kasus penangkapan dan perdagangan liar burung Julang terjadi 4. Salah satu indikator adanya pohon berukuran besar di hutan Burung sejenis rangkong memiliki habitat di hutan rawa, hutan primer dan hutan sekunder di dataran tinggi Burung ini membutuhkan pohon tinggi yang memiliki diameter sekitar 45 cm untuk sarangnya Sarang yang dibuat sejenis burung rangkong berupa lubang di pohon yang biasanya diberi lumpur pada bagian luarnya Ketika si betina sedang mengerami telurnya, maka tidak akan keluar dari sarangnya dan pejantan yang akan mencari makanan Sebagai salah satu indikator alami, burung tersebut hidup berkelompok di tengah hutan untuk menghindari manusia Jadi, keberadaan burung itu menandakan adanya hutan yang masih alami dengan tumbuhan besar 5. Si Julang menjadi karakter game Sebuah game berbasis android dengan tipe arcade diluncurkan oleh Guswan dan KSDA Sulawesi Selatan sebagai pengembang Game bernama, Si Julang, ini diluncurkan pada tanggal 2 Juli tahun 2018 lalu Julang Sulawesi menjadi karakter tunggal dalam game sederhana ini Game tersebut cukup ringan dengan tampilan sederhana dan hampir seperti, Flappy Bird, untuk memainkannya Namun bukan untuk sekedar menghindari rintangan, tapi juga mengumpulkan poin dari makanan yang ada Game ini diluncurkan sebagai salah satu cara untuk mengenalkan burung Julang Sulawesi Buat kalian yang sudah selesai menonton video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan sobat semua Akhir kata, kami pamit undur diri dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kita Kami Animo Channel, dan terima kasih banyak, sampai jumpa